Jika Anda sudah punya di harga atas, sekarang bukan waktunya yang tepat untuk Anda jualan jika fokusnya jangka panjang. Satu, biarkan saja. Kalau sudah tidak punya cash lagi, ya sudah, biarkan saja. Itu bukan perusahaan jelek, perusahaan bagus, harga sahamnya akan recover. Jika Anda masih punya cash, Anda bisa masuk sesuai dengan support-support yang tadi saya kasih. Cara masuknya nanti saya akan bagikan money managementnya bagaimana. Kalau investasi harganya 10% bagaimana? Masih tidak apa-apa. Investasi itu bukan trading. Kalau trading beda 10%, matters. Kemarin kita banyak cut loss, itu sebenarnya cut loss secara mathematical, secara percentage harga. Secara teknikal beberapa saham sebenarnya masih oke, sampai PSBB dikeluarkan, karena itu cut loss semua tuh, jadi breakdown semua gitu. Oke, jadi perhatikan teman-teman, strategi money managementnya di kuartal 4 tahun 2020 ini gimana? Terutama untuk investing. Sabar, trader aja saya kasih quotes ini. Apalagi yang investing ya. Jadi prinsip kita di dalam berinvestasi saham ataupun trading saham, kita ini jangan fokus pada individual stocks. Kalau memang udah niat ngikutin cara big money, mereka bergerak bagaimana, kita ngikutin cara berpikir mereka. Cara berpikir mereka adalah manage portfolio. John Daniel Rangat ini adalah salah seorang senior analyst yang sangat orang-orang respect sekali dengan beliau, salah satu yang paling senior di Indonesia dan analisisnya tajam. Saya akan ada live dengan beliau juga dalam waktu dekat ini. Ketika ngobrol, 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 saya senang ngobrol dengan orang-orang fund manager. Dia ngomong gini, kita tuh nggak cuma ngurusin individual stocks ya. Jadi, manage portfolio. Caranya gimana? Caranya ternyata ya, itu tadi yang pertama saya kasih tau buat anda. Satu, harus punya saham big caps dulu. At least mereka 40-50%. Nah, baru setelah itu mereka punya second liner itu selebihnya. Nah, kalau untuk kita, kalau untuk retail saat ini, teman-teman fokus untuk investasi dulu aja. Modalnya digedein di situ, terutama jika anda tidak terbiasa dengan pembatasan resiko atau stop loss. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.